Selamat datang di channel Ike Banalusi. Hari ini saya akan merangkai Juka Ikenobo, gaya horizontal. Bahan-bahan yang saya pakai adalah daun pilodendron sebagai framenya, bunga utamanya ranukulus, aksennya karnisian spray, asirainya statis, asirai yang satunya ini yang nanti kita bikin untuk dramanya itu skabiosa. Kita akan memulainya dengan membuat framenya memakai daun pilodendron. Video yang kemarin, video 8 itu, saya merangkai gaya vertikal memakai bahan garis yang sangat statis. Hari ini saya memakai bahan yang surface, saya hari ini menampilkan surface-nya daripada daun ini, saya melihat keindahan dari justru bagian belakangnya daun, bagian bayangannya, yang garis-garis guratannya ini cantik sekali. Di sini daunnya saya sudah kasih kawat, saya akan bentuk di sini. Ya, daunnya ini saya akan memasangnya dengan ekspresi unnatural. Ya, ini wadahnya saya kasih form. Kita taruh di sini. Hari ini kita mau bikin horizontal. Dua-dua daun sudah saya kasih kawat, supaya bisa ditekuk. Jadi ini sudah ada kawatnya. Oke. Di sini saya memasang satu di kiri, satu di kanan. Tetapi tetap dia tidak sejajar, dia sedikit ada yang satu ke belakang. Ya, ini menjadi framenya. Lalu bunga utamanya, saya akan memakai ranun kulus. Ranun kulus ini cantik sekali. Ya, ranun kulus ini saya pakai seperti biasa. Kita, dia smile sama kita. Yang pendek di tengah. Lalu yang agak panjang, dia di depan. Dia smile sama kita. Ya, ranun kulus ini agak sedikit fragile ya. Jadi seperti ini. Jadi dia smile sama kita. Lalu di sini ada framenya. Setelah kita pasang bunga fokusnya, saya akan memakai aksennya. Aksennya seperti biasa. Saya akan pakai ngintip-ngintip sedikit. Di sini bunga aksennya. Sudah bunga aksennya selesai. Lalu saya akan memakai pengisinya. Asirainya atau yang kita sebut juga penyunting. Selain dia mengisi sekaligus fungsinya juga untuk menutupi oasis. Sorry, foam secara samar-samar. Di sini ekspresinya yang saya pakai adalah ekspresi unnatural. Kenapa unnatural? Karena daunnya itu, kita pasangnya itu tidak sesuai dengan hidupnya. Ya, setelah dapat framenya, bunga fokusnya, pengisinya, aksennya. Nah, sekarang saya akan memberi sedikit aksennya. Aksennya ini yang kadang-kadang kita sebut juga sebagai dramanya. Ya, dan juga dia akan membentuk suatu garis. Saya pakai skabiosa. Di sini skabiosanya. Iya, sudah selesai. Jadi rangkaian hari ini adalah gaya horizontal, ekspresinya unnatural karena daunnya saya balik. Lalu bunga fokalnya ranunculus, aksennya carnation spray, asirainya statis. Lalu saya kasih di sini dramanya yaitu skabiosa. Dalam rangkaian ini, kita sudah mulai memakai imajinasi kita. Di sini kalau kita lihat, dia seolah-olah seperti kubu-kubu seperti itu. Nah, untuk membuat rangkaian horizontal, tentu kita harus sesuaikan juga wadahnya. Wadah yang saya pilih hari ini memanjang, jadi cocok sekali dibuat untuk horizontal. Nah, untuk membuat horizontal ini, dalam rangkaian ini, kita sudah mulai berimajinasi, sudah mulai bereksperimen. Yaitu bagaimana kita menciptakan apa. Bahannya ini, yang kita mau lihat surface-nya ini, diutamakan diangkat apanya. Jadi hari ini, saya karena melihat garis-garis guratan daunnya begitu cantik, maka saya balik dia. Maka jadilah ekspresi gaya unnatural. Jadi, memang rangkaian juga dari video pertama itu saya bilang tidak ada aturan paku. Tetapi video-video sebelumnya itu menghantar kita bagaimana kebiasaan saya merangkai. Kebiasaan saya merangkai yaitu step-stepnya seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita mendapat banyak sekali nanti, ada vertikal, ada horizontal, ada slanting, ada bentuk bulat, bentuk segitiga, bentuk segitiga, bentuk segitiga. Nah, setelah itu baru ekspresi kita berperan di situ. Baru kita bisa menciptakan rangkaian jiuka sesuai dengan ekspresi kita. Di samping itu juga tentu sebelumnya kita harus benar-benar mengerti, mengenal materi-materi kita. Nah, untuk pengenalan materi, nanti kita akan bikin video khusus ya. Terima kasih. Sampai jumpa di channel berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.